Intro Yang hari ini bersyukur hari ini boleh lembaikan tangannya Oke turun tangannya ya Nah ini minggu terakhir Kak Mon dan Kak Sandro akan membahas tentang relationship Jadi kalau teman-teman yang minggu lalu mungkin belum sempat mendengar Tentang bagaimana mencari pasangan hidup Nanti bisa minta rekamannya Dan sore hari ini judulnya adalah Kita akan belajar tentang pacaran yang sehat Bisa katakan sama-sama 1, 2, 3 Pacaran yang sehat ya Oke Nah kalau Kakak kemarin juga sampaikan bahwa Kenapa sih kita harus belajar seperti ini Itu tuh menjadi bekal kita Mungkin hari ini kalian belum berpacaran Tapi kalian sudah diberikan bekal Seperti orang tua memberikan bekal kita makan ke sekolah Pas lapar kita ada bekal Jadi ketika kalian di luar sana Ketika kalian bergaung nantinya Ini akan menjadi bekal kalian Ini yang harus kalian bawa Yang harus kalian pegang di dalam kehidupan kalian Yang mau katakan yes Nah oke Pacaran yang sehat Ada perkataan dari Kofilip Tidak ada pernikahan yang kudus Tanpa pacaran yang kudus Kita baca sama-sama 1, 2, 3 Jadi tidak ada pernikahan yang kudus Tanpa pacaran yang kudus Ini Kak Mon sudah dengar dari waktu Kak Mon kuliah awal-awal Gereja Kak Mon juga dulu Waktu Yud menyampaikan hal yang sama Nah hari ini Kak Mon mau sharingkan kepada kita Bagaimana kalau kita nanti berpacaran Ataupun kalau saat ini kalian sudah punya pacar Jangan merasa terintimidasi Tapi belajarlah Oh gereja ini Mau mengajarkan saya tentang pacaran yang kudus Nah tidak ada pernikahan yang kudus Tanpa pacaran yang kudus Jadi kita mau belajar bahwa Kalau kita pacaran tidak kudus Maka nantinya ketika kalian satu waktu menikah Ketika hubungan pacaran kalian itu tidak kudus Di dalam pernikahan pun Kalian gak akan mendapatkan berkat kekudusan itu Jadi kita hari ini mau belajar Gimana sih pacaran yang kudus itu Ada lima prinsip Oke siapkan catatan Siapkan hp-nya Dicatat Ini menjadi nilai kita bersama Menjadi nilai kita bersama Ada lima prinsip pacaran yang kudus Oke Yang pertama Sudah siap? Lima prinsip pacaran kudus Yang pertama adalah Memiliki visi pacaran yang serius Atau pacaran untuk menikah Amin Ya Prinsip yang pertama Memiliki visi pacaran itu harus serius Ya bukan untuk coba-coba Nah pacaran itu kita akan mulai dengan benar Next slide ya Memulai dengan benar Kalau itu kalian pria Kalian pegang nilai ini Oh iya pacaran itu Visinya adalah Pacaran yang serius Dan pacaran untuk menikah Jadi kalian pikir-pikir lagi Ketika kalian mau membangun hubungan sama seseorang Ingat Saya mau pacaran yang serius Bukan main-main Kalau main-main itu akhirnya apa? Ketika sudah jadian Cepat-cepat Kita bisa menyakiti perasaannya Dengan apa? Lima bulan kemudian Dan enam bulan kemudian Kita putus ya Kita putus ya Pokoknya sudah gak cocok lagi Nah itu main-main Atau nyoba-nyoba Seperti kamu juga ngomong minggu lalu Jangan sampai gara-gara teman yang suruh Coba kamu dapetin dia Bisa gak? Nah itu main-main Nah jangan pacaran untuk main-main Dan kita harus memulainya dengan benar Ya Di dalam pacaran Nilai yang pertama ini kita harus pegang Kita akan buka kidung agung 8 ayat 4 Kidung agung 8 ayat 4 Kita baca bersama Satu, dua, tiga Mengapa kamu membangkitkan Dan menggerakkan cinta sebelum diingininya Sekali lagi kita baca dengan mantap Satu, dua, tiga Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem Mengapa kamu membangkitkan Dan menggerakkan cinta Sebelum Waktunya Ya Jadi ini juga nilai buat kita Kalau misalnya memang Bukan hanya pria tadi Wanita Wanita bisa loh Tebar-tebar persona Tapi gak mau pacaran Gitu Jangan membangkitkan cinta Kalau memang belum waktunya Yang mengerti katakan yes Ya Next slide Jangan pacaran Hanya bermodalkan jatuh cinta Tapi pacaranlah Dengan visi dan tujuan Yang jelas Pacaran yang serius Adalah kita Bukan hanya jatuh cinta aja Sama dia Tapi Ada visi dan tujuan Yang jelas Oh Kalau saya pacaran dengan dia Saya punya visi Kami sekolahnya Akan selesai Dengan baik Kuliahku Tidak terlantar Tapi kita sama-sama Saling support Nah itu adalah visi Ya Punya visi yang jelas Oke Prinsip yang pertama tadi apa Pacaran kudus Memiliki Visi Pacaran yang serius Ya Pacaran untuk Menikah Jadi hitung-hitung Kapan kalian menikah Brian Umur berapa Kamu mau menikah Masih jauh ya Oh 25-26 Sekarang berapa Berapa 19 Oke 25-26 Nah kalau misalnya Kamu mau pacaran Misalnya Targetnya Saya mau pacaran Empat tahun Atau lima tahun Hitung mundur Dari usiamu Menikah Supaya apa sih Supaya kita gak jatuh Di dalam dosa Ya betul Ya kita gak Akhirnya Coba-coba Dan akhirnya Jatuh di dalam dosa Oke Yang kedua Prinsip yang harus Kita pegang Di dalam kita Berpacaran Adalah Mengutamakan Buah-buah roh Atau buah-buah kasih Dalam berpacaran Baca sama-sama Satu Dua Tiga Ya Nah ini dia Kita harus Mengutamakan Buah-buah roh Kita buka Matius 7 Ayat 16 Sampai 20 Kita akan baca Bersama-sama Satu Dua Tiga Dari semakdu Menghasilkan Buah yang baik Amin Ya Next lagi slide Oke Satu Dua Tiga Tidak Mungkin Menghasilkan Pohon Yang Jadi dari Buahnya lah Kamu akan Mengenal Nah Kita pegang Prinsip yang kedua Ini Lihat Buahnya Kalau kamu Pacaran sama Seseorang Lihat Orangnya Buahnya Apa Apa yang Dia hasilkan Di dalam hidupnya Apakah hidupnya Itu justru Membawa Hal yang Menjatuhkan Kalian Di dalam Dosa atau tidak Atau Atau Justru Kehidupan Pacar Kalian Itu Memberkati Hidup Kalian Nah Lihat Dari Buahnya Kalau Buahnya Itu Baik Pasti Dia juga Akan Menghasilkan Buah Yang Baik Nah Next slide Itu Berarti Apa sih Kita Berbicara Bahwa Di dalam Pacaran No Sex Before Married Yang Setuju Katakan Yes Setuju Ya Di dalam Berpacaran Kita harus Menjaga Sex Ini Jangan Kita Waktu Pacaran Kita Sudah Melakukan Hubungan Intim Atau Kita Sudah Jatuh Di area Tersebut Kita Harus Menjaga Pacaran Kita Anak Muda Itu Gairahnya Besar Jadi Hati Hati Dengan Tubuh Kita Ya Jadi Kita Mau Belajar Juga Kalau Misalnya Cowok Itu Mengajak Kita Ke Area Yang Tidak Benar Kok Ujung Ujungnya Itu Sex Tinggalkan Ya Atau Kebalikan Cewek Itu Yang Ngajak Kita Sex Tinggalkan Jangan Kita Terikut Arus Ingat Nilai Yang Kedua Adalah Lihat Dari Bu Buahnya Seperti Seperti Apa Pacar Kita Atau Seperti Apa Nanti Pasangan Kita Kita Harus Melihatnya Ini Prinsip Yang Kedua Nah Tadi Kamu Sudah Sempat Singgung Tentang No Sex Before Married Supaya Apa Nanti Kalian Bisa Terima Berkat Tuhan Di Dalam Pernikahan Kalau Kalian Sudah Icip Icip Waktu Pacaran Kalian Tidak Bakal Ngerasain Pada Waktu Pernikahan Yang Sampai Disini Mengerti Anggukan Kepalanya Ini Dia Hormati Hukum Tubuh Jadi Itu Ada Hukum Tubuh Tubuh Kita Punya Hukum Dijagai Kalau Kita Sudah Melanggar Hukum Tubuh Kita Maka Kita Akan Jatuh Dalam Dosa Jangan Pacaran Di Tempat Yang Sepi Kemudian Batasi Kontak Fisik Sewajarnya Kalau Pacaran Nanti Pacaran Jangan Di Tempat Yang Sepi Tapi Ajaklah Temenmu Dan Disitu Kalian Bisa Ngelihat Ternyata Dia Anaknya Care Perhatian Sama Temen-temenku Dia Perhatian Gak Cemburuan Kita Bisa Lihat Buahnya Disana Nah Ketika Kalian Misalnya Kak Saya Belum Pacaran Kak Nah Pada Waktu Kalian Bergaul Bersama Temen-temen Kalian Kalian Bisa Lihat Buahnya Orangnya Seperti Apa Juga Nah Ketika Pacaran Batasi Kontak Fisik Sewajarnya Kalau Enggak Perlu Enggak Usah Terus Tidak Perlu Masuk Kamar Pacar Kita Nah Ini Jagah Dibatasi Kalau Kalian Menghormati Hidup Kalian Sendiri Maka Orang Juga Akan Respek Dengan Hidup Amin Jagai Jangan Sampai Kita Karena Oh Karena Kita Friend Dekat Friend Sampai Di kamar Masuk Apa-apa Tidak Ada Batasan Tidak Boundaries Lagi Jangan Kita Mau Belajar Kalau Kita Mau Pacaran Yang Kudus Kita Ada Batasan Batasan Yang Harus Kita Jaga Yang Mengerti Katakan Yes Mengutamakan Buah-buah Roh Disini Akan Ada Berkat Tuhan Secara Spesifik Yang Akan Kita Dapatkan Ketika Kita Menjaga Kekudusan Di Dalam Berpacaran Ketika Kita Menjaga Kekudusan Dalam Berpacaran Kita Akan Menerima Berkat Yang Spesifik Dari Tuhan Mungkin Nanti Pas Menikah Tuhan Itu Akan Hadir Di Dalam Pernikahan Kita Hadirat Tuhan Itu Bekat Dan Tuhan Warga Kita Next Slide Kita Akan Baca Ibrani 12 Ayat 16 Sampai Yang Ke 17 Mari Kita Baca Bersama Sama 1 2 3 Mencucurkan Air Mata Nah Ayat Ini Mengingatkan Kita Jangan Kita Rusak Masa Depan Kita Amen Jangan Kita Rusak Dengan Seks Jangan Kita Rusak Dengan Coba Coba Aku Seks Sama Dia Atau Diminta Pacarku Minta Nah Hati Hati Kita Jangan Merusak Masa Depan Kita Karena Pacaran Yang Tidak Sehat Kita Harus Menjaga Itu Jangan Merusak Tubuh Kita Karena Ketika Kita Melanggar Semuanya Masa Depan Kita Yang akan Kita Tanggung Sendiri Jadi Nanti Kalau kalian Mau berpacaran Ingat Nilai Ini No Sex Before Marriage Ini harus Dipegang Tidak ada Sex Sebelum Menikah Kak Aku Terlalu Kecil Loh Tidak Tidak Ini Persiapan Bekal Kalian Ingat Nanti No Sex Before Married Sudah Pernah Disampaikan Tidak Ada Sex Di Dalam Pacaran Amen Karena Di Luar Sana Pasti Itu Godaannya Besar Ketika Pas Berduaan Di Kamar Tidak Ada Orang Sekalipun Mudah Sekali Untuk Kita Jatuh Di Dalam Dosa Kalau Sudah Berdua Seperti Lebih Baik Lari Lebih Baik Kita Menjauh Supaya Kita Tidak Jatuh Dalam Dosa Oke Nilai Yang Ketiga Dan Keempat Dan Lima Akan Disampaikan Oleh Kak Sandro Oke Kasih Tepuk Tangan Dulu Oke Ya Sebelum Kakak Lanjut Mereview Sedikit Sama Poin Yang Disampaikan Sama Kak Mon Bagus Kali Siapa Yang Sudah Semakin Mengerti Nanti Kalau Suatu mau Pacaran Seperti Apa Bisa Angkat Tangannya Oke Sudah Mulai Semakin Ngerti Yang Pertama Kakak Mau review Sedikit Tadi Ada Satu Quotes Yang berkata Jatuh Cinta Jadi Jangan Kita Pacaran Hanya Karena Jatuh Cinta Kenapa Karena Jatuh Cinta Namanya Jatuh Terjatuh Secara Tidak Sengaja Teman Saya Tanya Jawab Dengan Yakin Kalau Suatu Saat Kalian Pacaran Sudah Punya Pacar Atau Suatu Kalian Sudah Punya Pasangan Bisa Nggak Kalian Jatuh Cinta Lagi Dengan Orang Yang Berbeda Bisa Jawabannya Memang Bisa Wah Nggak Mungkin Dialah Orang Yang Paling Sempurna Wah Nunggu Kalau Kalian Main Ke Tempat Yang Lebih Jauh Tanya Kakak Yang Sudah Kuliah Kuliah Lautannya Luas Orang Cowok Dan Cewek Beragam Kalau SMA Ya Banyak Pilih Tapi Kalau Kuliah Wah Yang Tadinya Satu Kota Kalian Mulai Ternyata Orang Dari Orang Ini Kok Lumayan Nah Kembali Lagi Jatuh Cinta Bisa Terjadi Lagi Sekalipun Kalian Punya Pasangan Kenapa Kita Pacaran Jangan Bermodalkan Jatuh Cinta Saja Supaya Kalian Pacaran Kembali Lagi Dengan Tujuan Dengan Perencanaan Dengan Visi Yang Jelas Dengan Perhitungan Yang Matang Juga Oh Orang Ini Aku Kira-kira Punya Kelemahan Ini Kira-kira Oh Aku Bisa Masuk Aku Bisa Terima Jadi Suatu Suatu Kalian Kalau Udah Punya Pacar Udah Punya Pasangan Ketemu Orang Yang Lebih Baik Seperti Seolah Lebih Ini Lebih Canggih Kalian Gak Tertarik Karena Kalian Sudah Punya Tujuan Yang Jelas Sudah Punya Visi Yang Jelas Itulah Pentingnya Kita Pacaran Tidak Hanya Modalnya Jatuh Cinta Karena Jatuh Cinta Bisa Terjadi Lagi Ke Orang Yang Lain Kalian Diperhatikan Sedikit Wah Misalnya Cewek Dibeliin Es krem Wah Langsung Lulu Wah Hanya Dia yang Mengerti Aku Tidak Seperti Pacarku Yang Sekarang Jangan Pacarku Yang Sekarang Bukan Jodoh Dari Tuhan Wah Terus Sama Si Ini Kalau Kalian Cuma Modalnya Jatuh Cinta Bisa Gak Suka Sama Orang Lain Lagi Bisa Jadi Kalau Kalian Cuma Modalnya Suka Sama Orang Waduh Kalian Pacarannya Pasti Gonta Ganti Jangan Kayak Gitu Pacarannya Dengan Visi Dengan Tujuan Yang Jelas Yang Mau Katakan Yes Terus Yang Kedua Jadi Mereview Singkat Hormatilah Tubuhmu Dan Tubuh Misalnya Pacaran Gandengan Wah Mulai Ini Kalian Pengen Lebih Atau Kalian Pengen Kurangi Kira Kira Misalnya Kalian Misalnya Lagi Pacaran Pernama Kali Gandengan Kelingking Yang Gandengan Terus Nambah Dua Jari Menurut Kalian Kalian Akan Lebih Atau Mengurangi Wah Aku Udah Merasakan Gandengan Rasanya Gak Perlu Gandengan Lagi Tubuh Kita Akan Seolah Meminta Lebih Ada Listerik Listerik Wah Tadinya Kalau Gandengan Kelingking Ada Listerik Lama Lama Kok Gak Listerik Aku Pengen Cari Listerik Yang Lain Wah Nambah Jarinya Dua Jari Tiga Jari Empat Jari Lima Jari Wah Lama Yang Mengerti Yes Jadi Tubuh Kita Pasti Pengen Lebih Oleh Karena Itu Kita Harus Menghormati Harus Ngerti Batasan Kalau Suatu Saat Kalian Serius Misalnya Pacaran SMA Serius Batasan Fisik Sewajarnya Gak perlu Sampai Ciuman Kalau SMA Cium Kening Kayak Di drama Korea Pas lagi Mau Pisah Nanti Aja Yang Semangat Kadang Yes Karena Kalian Masih SMA Pacaran Kalian Masih Panjang Kalau Kalian Serius Bayangkan Kalau Kalian SMA Sudah Cium Kening Pertama Kening Lama Lama Turun Turun Wah Disitulah Kuasa Iblis Bekerja Dalam Hidup Kita Jadi Jangan Hormatilah Tubuhnya Sama No Sex Before Married Ini Bukan Kalau Bisa Tapi Harus Bukan Kalau Bisa Bukan Wah Kak Mona Mengarahkan Ngasih Masukan Ini Bukan Masukan Ini Nilai Yang Gak Bisa Ditawar Jadi Perhatikan Ini Buat Yang Cewek Yang Wanita Misalnya Suatu saat Kalian Punya Pacar Laki Laki Paling Tampan Di Kota Ini Atau Di Sekolah Kalian Berada Suatu Berkata Eh Kita Ciuman Aku Mau Belum Saatnya Misalnya Kayak Gini Kalau Enggak Kamu Tak Putusin Mulai Kita Bergumul Dia Kan Laki Laki Paling Ganteng Nomor Satu Di Sekolah Kalau Aku Enggak Menurut Dia Aku Diputusin Aduh Nanti Enggak Ada Yang Mau Sama Aku Jadi Pacarku Jangan Kalian Punya Nilai Kayak Gitu Kalau No Sex Before Marry Itu Enggak Bisa Ditawar Bolehlah Asalkan Gini Kan Cuma Gini Jangan Jadi Kalau Misalnya Cewek Pacar Kalian Cowok Ataupun Sebaliknya Tapi Biasanya Kejadian Ini Cewek Pacar Kalian Cowok Ngajak Yang Aneh Aneh Dengan Ancaman Memutuskan Kalian Bilang Aja Putusin Aja Gitu Ya Karena No Sex Before Marry Itu Gak Bisa Ditawar Jangan Kalian Ngerasa Nanti Gak Ada Yang Mau Lagi Sama Aku Percayalah Tuhan Yesus Mengorbankan Dirinya Buat Kita Di Kayu Salib Masa Dia Gak Menyiapkan Kita Cuma Perkara Pacaran Yang Mantep Yakin Sama Diri Sendiri Tuhan Mengasih Aku Aku Berharga Di Hadapan Tuhan Gak Mungkin Aku Gak Ada Yang Suka Asalkan Kita Membangun Diri Kita Sendiri Di Pertemuan Pertama Kita Sudah Belajar Menjadi Pribadi Yang Utuh Kalau Itu Sudah Kira Tuhan Percayalah Tuhan Siapkan Yang Baik Kita Next Ke Poin Yang Ketiga Menghormati Orang Dua Next Slide Pacaran Dengan Pengetahuan Orang Tua Jangan Backstreet Anak AOG GMS Magelang Gak Ada Yang Boleh Backstreet Mungkin Keren Dua Kuno Orang Dua Kuno Gak Tau Apa Apa Jangan Jangan Backstreet Jujurlah Libatkan Orang Dua Dalam Proses Pacaran Kita Libatkan Cerita Sama Orang Dua Cerita Sama Mama Cerita Sama Papa Kaka Pernah Ceritakan Bahwa Ketika Kaka Mau Deketin Kak Mon Orang Dua Kaka Awalnya Gak Setuju Terus Kaka Ngapain Berdoa Berpuasa Selama Satu Bulan Doa Sama Tuhan Kalo Emang Dia Jodohku Lemburkan Hati Orang Tua Aku Ternyata Bisa Kok Gitu Jadi Kalo Kita Bersabar Kalo Kita Membuktikan Kalo Kita Memang Serius Hidup Kita Berubah Hidup Kita Berbuah Nilai Kita Bagus Nilai Kuliah Kita Bagus Kalo Kita Ngomong Sama Keluarga Kita Aku Suka Sama Ini Gimana Percayalah Kalo Hidup Kita Serius Bangun Hidup Kita Sungguh Sungguh Tuhan Eh Orang Tua Kita Akan Memperhatikan Akan Percaya Sama Kepudusan Kita Yang Kita Ambil Kalo Bangun Kita Siang Idur Kita Malem Main Main Nilainya Gak Cuma E F Semua Terus Kita Berkata Aku Mau Pacaran What Nilai Mwai Naik Turun Kok Tiba Kamu Sekarang Ngomong Pacaran Kamu Papa Mama Gak Suka Pasti Kita Ditertawakan Kebudusannya Sama Orang Tua Karena Kita Gak Bertanggung Jawab Sama Hidup Kita Tapi Kalo Kita Belajar Bertanggung Jawab Sama Hidup Kita Suatu Saat Kalo Kita Ngasih Pilihan Yang Mungkin Orang Tua Kita Kurang Tepat Percayalah Mereka Sedikit Demi Sedikit Akan Pertimbangkan Apalagi Kita Berdoa Sama Tuhan Karena Ada firman Tuhan Berkata Di keluaran 2012 Hormatilah Ayahmu Dan Ibumu Supaya Lanjut Umurmu Di tanah Yang Diberikan Tuhan Allahmu Kepadamu Ceritalah Kalo Kalian Disukai Kalo Kalian Suka Sama Orang Ceritalah Sama Orang Tua Next Jika Orang Tua Tidak Takut Tuhan Ini Yang Kita Lakukan Yaitu Bersabar Kemudian Berdoa Dan Menjadi Berkat Bagi Orang Tua Jadi Kalo Misalnya Orang Tua Kita Setuju Jangan Backstreet Supaya Ada Berkat Dari Orang Tua Karena Orang Tua Yang Menjaga Kita Orang Tua Yang Membiayai Kita Jadi Berdoa Bersabarlah Jangan Buru-buru Poin Yang Keempat Menghormati Cara Ini Baik-baik Menghormati Gembala Atau Pemimpin Rohani Ya Sekali lagi Saya Tekankan Disini Disini Ada Pak David Dan Bulusi Sebagai Gembala Tempat Ini Gereja Mawar Tidak Pernah Melarang Orang Berpacaran Yang Adalah Mengarahkan Bukan Melarang Jadi Kalo Ada Gereja GMS Kenapa Gak Boleh Pacaran Kami Bukan Melarang Tapi Mengarahkan Ngasih Pertimbangan Ngasih Tuntunan Kamu Pacaran Tujuannya Apa Kenapa Ngasih Pertimbangan Jadi Cerita Sama Pemimpin Pemimpin Kita Diuntungkan Kalo Kita Ceritain Waduh Anakku Dikit Pacaran Suka Sama Si A Dibilang Suka Sama Si B Suka Sama Si C Apa Pemimpin Kita Emang Gak Punya Masalah Mereka Punya Masalah Tapi Ijinkan Pemimpin Rohani Membantu Kalian Menjagai Kalian Mendoakan Kalian Supaya Kalian Juga Sekalipun Berpacaran Berbuah Di dalam Tuhan Gak Jauh Dari Komunitas Tetap Bertumpu Di dalam Tuhan Itulah Kerinduan Para Pemimpin Rohani Jadi Kalo Kalian Cerita Gak Rugi Kok Supaya Kalian Bisa Dijaga Dituntun Dan Pemimpin Pun Kakak Percaya Pemimpin Pasti Akan Menjaga Ngasih Nasihat Yang Misalnya Kalian Kalo Nggak Kek Kakak Juga Nggak Apa Aku Lagi Suka Sama Ini Gimana Ada Masukan Apa Ijinkan Pemimpin Rohani Tidak Menggantikan Orang Tua Tapi Membantu Kalian Supaya Kalian Berdumbu Jadi Ngerti Ini Nilai Yang Mau Kita Pegang Kalo Kalian Suatu Memang Serius Berpacaran Bercerita Supaya Kalian Dijaga Dijaga Hidupnya Yang Mengerti Kadang Yes Next Slide Ya Karena Ada Ayat Berkata Tartilah Pemimpin Dan Tunduklah Kepada Mereka Sebab Mereka Berjaga Atas Diwamu Sebagai Orang Orang Yang Harus Berang Jawab Atas Dia Dengan Jalan Itu Mereka Akan Melakukannya Dengan Gembira Bukan Dengan Keluh Kesah Sebab Hal Itu Tidak Akan Membawa Keuntungan Bagimu Ceritalah Ke Pemimpin Nah Memang Gawat Kalau Orang Yang Kita Sukai Itu Adalah Pemimpin Kita Ya Ini Bisa Ada Nah Tapi Ceritalah Makanya Ada Kak Mon Juga Sebagai Gembala CGPSR Tempat Ini AOG Ceritalah Mintalah Arahan Kalau Kalian Seperti Apa Next Yang Terakhir Libatkan Pemimpin Untuk Membantu Menjaga Hubungan Pacaran Kalian Dan Menjaga Kondisi Pribadi Kalian Next Dan Yang Terakhir Adalah Prinsip Pacaran Kudus Yang Terakhir Adalah Dipenuhi Kasih Yang Abadi Dipenuhi Kasih Yang Abadi Ya Kasih Yang Abadi Itu Apa Si Kasih Yang Menghargai Satu Sama Yang Menghormati Satu Sama Bukan Napsu Tapi Kasih Kasih Itu Apa Si Sabar Yang Mengendalikan Diri Itu Jadi Penuhi Kayak tadi Poin Nomor Dua Yaitu Penuhi Hubungan Pacaran Kalian Dengan Buah Buah Roh Ada Pengendalian Diri Ada Suka Sita Ada Damai Sejahtera Yang Bikin Kalian Dua Duanya Jadi Peribadi Yang Lebih Baik Ya Ya Kakak Percaya Kalau Kita Bertumbuh Kalau Kita Berdoa Pasti Tuhan Akan Mempertemukan Kalian Dengan Orang Yang Tepat Dan Pacaran Kalian Pun Akan Membuat Kalian Semakin Bertumbuh Ya Poin Poin Yang Disebutkan Selama Tiga Pertemuan Ini Bukan Berani Waduh Susah Banget Cari Pacar Yang Sesuai Kred Dari Kayak Gini Jangan Pacarnya Harus Harus Orang Yang Aktif Di Gereja Banget Enggak Harus Pasti Ada Orang Orang Yang Memang Mereka Punya Visi Yang Jelas Juga Ya Jadi Semoga Selama Tiga Pertemuan Ini Jadi Berkat Buat Kalian Kalian Jadi Paham Tadi Kak Mon Ngasih Ilustrasi Bagus Kali Ini Jadi Bekal Kalian Kalau Memang Kalian Masih Kecil Atau Suara Memang Sekarang Lagi Bergumul Dan Pacar Jadi Bekal Buat Kalian Yang Diberkati Katakan Amin Terima